Hai assalamualaikum kembali lagi di channel Navidiana dukung terus yuk channel ini dengan cara klik subscribe like comment dan share yang belum subscribe tekan tombol subscribe nya ya dan tekan tombol loncengnya supaya tidak pernah ketinggalan cerita selanjutnya kita lanjutkan saja cerita nikah gilat bab ke-25 dengan judul mengerjakan yang tertunda tunggu siap untuk apa ini tanya Raline semakin gugup lah kamu siap untuk apa loh tanya balik Ethan untuk mendengarkan ceritamu kan jawab Raline Ethan menggeleng bukan itu tapi siap untuk menjadi istriku yang seutuhnya kata Ethan Raline diam dan menganggu jangan takut ya semua akan baik-baik saja kata Ethan Raline menganggu aku mulai ya kata Ethan dan mulai membalikkan Raline jangan tegang dan gugup aku aku akan pelan-pelan kata Ethan lagi Raline memutar matanya bisa nggak cepat lakukan kalau kamu semakin banyak bicara aku semakin gugup Ethan kata Raline kesal sambil mengejit lengan Ethan Ethan tertawa kecil saat mendengar rada kesal Raline sebenarnya dia juga gugup untuk memulainya pagi hari Raline terbangun dengan rasa tulang mau terlepas dari badannya sakit semua ya Tuhan badanku rintir Raline Raline melihat Ethan yang masih tertidur baru kali ini Raline bisa melihat jelas wajah Ethan garis wajah yang tegas alis yang tebal bibir yang merah menandakan dia bukan perokok berat tangannya terangkat untuk menyentuh bibir Ethan tapi belum sempat mata Ethan terbuka dan suara khas bangun tidur menyapa pendengarannya mengaku Miku Raline segera mengalihkan pandangannya selamat pagi sayang sahabat Ethan terima kasih untuk malam tadi kata Ethan membuat Raline tersipu boleh aku bangun sekarang tanya Raline lama lagi yuk kata Ethan membuat Raline menurunkan Ethan menjauh tidur lagi sana terus mimpi ya kata Raline Raline memakai baju tidurnya dan segera beranjak untuk mengelisikan badannya aduh rintir Raline kenapa aku bantu kata Ethan mengangkat Raline ke kamar mandi berendam air hangat akan membuatmu rileks kata Ethan mandilah aku akan ambilkan obat untukmu kata Ethan setelah sarapan Ethan pamit untuk meninjauh kebun apel di desa sebelah bersama saudara-saudaranya Raline merentangkan tangannya menikmati udara segar dan sejuk enak ya orang asing yang tiba-tiba masuk dan disambut anaknya sendiri Raline menoleh ia melihat Aline sedang memeluk tubuhnya sendiri aku yakin kalian tidak akan bertahan lama Bang Ethan akan mudah meninggalkanmu semudah ia mendapatkanmu kata Aline apalagi kalian tidak saling mengenalkan dan tidak ada cinta diantara kalian maka dengan mudah Bang Ethan meninggalkanmu dan kamu perempuan macam apa? tidak kenal tapi mau menikah dengan orang yang sama sekali tidak kamu kenal kamu tidak jauh beda dengan wanita malam yang mau tidur dengan pria yang kaya murahan sekali kamu asal kamu tahu saja ya Bang Ethan tidak akan bisa mencintaimu karena cintanya hanya untuk Intan kata Aline Raline terkejut dengan apa yang dikatakan Aline kaget ya Bang Ethan mencintai saudara kembarnya sendiri kata Aline Aline memandang Raline dari atas ke bawah cantik sih tapi murahan ajak Aline jaga bicaramu Aline aku tahu kamu tidak menyukaiku kata Raline tersinggung dengan apa kata murahan yang disembahkan Aline untuk dirinya tidak pantas kamu berkata seperti itu kata Raline terus kalau tidak murahan apa nggak kenal mau diajak nikah kata Aline kata Aline lagi aku tahu kamu bicara seperti itu agar aku terpancingkan maaf ya Aline aku sama sekali tidak terpancing tentang masa lalu Ethan biasa saja dari masa lalu dan aku disini sebagai masa depannya dan ah aku tahu kamu mencintai Ethan ups salah tidak maksudku mencintai hartanya iya kan tapi sayangnya Ethan lebih memilihku gadis yang baru ditemuinya ketimbang kamu wanita plastik kata Raline sambil pergi meninggalkan Aline Aline berjalan cepat menuju dalam rahma hatinya sakit sungguh sakit murahan apa dia wanita murahan tidak dia bukan wanita murahan andai waktu itu ia tetap menolak menikah dengan Ethan apa Aline masih menyebutnya wanita murahan bisa saja ia menolak waktu itu tapi saat melihat ayah yang terbareng lemah tidak berdaya di kamar rumah sakit membuat Raline tidak tega menolaknya bukan hanya ia ingin membuktikan bahwa ia masih ting-ting dan waktu itu sama sekali ia tidak tahu siapa Ethan dan bagaimana Ethan yang ada di pikirannya membuat ayahnya Ethan bahagia di akhir hidupnya tapi nasi sudah menjadi bubur dan rasa cinta Raline sudah merasakannya sejak Ethan menghormati dan menghargai setiap keputusannya meski rasa itu belum lama hadir hatinya sakit air matanya tidak bisa terbenuh lagi ia menangis setiap ia teringat perkataan Aline tadi dia akan mudah melepaskanmu semudah dia mendapatkanmu dia tidak akan bisa mencintaimu karena dia terlalu mencintai intan saudaranya aku mencintainya tapi apa dia mencintaiku ya Tuhan apa yang harus aku lakukan kata Raline sambil menangis Ethan kembali dari perkebunan langsung masuk ke dalam rumah jadi kecil banggil gendis hai sayang Ethan menunduk dan mengecip gendis mami kecil nangis kata gendis benarkah kenapa tanya Ethan gendis menggeleng gak tau tadi gendis udah ajak mami keluar tapi mami gak mau keluar pintunya dikunci kata gendis oke gendis main dulu sama fina ya biar daddy yang ajak mami keluar kata Ethan gendis menganggu dan pergi Ethan segera menuju lemari kecil tempat kunci cadangan berada ia segera berjalan menuju kamar bang Ethan dipanggil budeh kata Aline iya nanti kesana kata Ethan tapi budeh maunya sekarang abang menemuinya kata Aline bisa dibilangi nanti gak bentar Ethan Aline yang tidak biasa melihat Ethan marah segera pergi Ethan segera membuka pintu ia melihat Raline sedang meringkuk sayang panggil Ethan Raline yang mendengar suara Ethan segera membalikkan padanya menghadap Ethan hai sapa Raline dengan mata sembabnya apa yang membuatmu menangis terus apa yang menganggumu tanya Ethan atau apa aku kemarin malam terlalu menyakitimu maaf sampai membuatmu menangis seperti ini kata Ethan Raline menggeleng bukan itu yang sakit tapi hatiku yang sakit hati Raline kamu sama sekali tidak menyakitiku kata Raline terus apa yang membuatmu menangis tanya Ethan sambil menghabis air mata Raline aku menangis karena aku tidak tahu harus bagaimana jika kamu tidak lagi bersamaku bagaimana aku nanti hidup karena aku sudah mencintaimu apa yang membuatmu menangis tanya Ethan lagi aku takut kita tidak akan lama aku takut rasaku hanya aku yang rasakan kamu tahu kan aku bukanlah pilihan hatimu kita menikah karena ayah dan kebetulan kamu menemukanku waktu itu kata Raline Ethan menatap Raline tajam kamu itu ngomong apa emang kita menikah tanpa cinta tapi aku tulus menikah denganmu aku merasa aku nyaman dan mulai mencintai kamu kata Ethan Raline menatap Ethan mencari kesungguhan di mata Ethan apa kamu sudah tidak takut lagi tanya Ethan Raline masih diam dan memandang Ethan Ethan mendekar dan mengejubi Raline apakah kamu tidak percaya tanya Ethan yang tidak mendapat jawaban dari Raline Ethan memandang Raline yang juga memandangnya mungkin ini terlalu cepat untuk kita merasakan cinta tapi inilah kenyataannya aku mulai mencintaimu sekarang dan untuk selamanya Raline aku mencintaimu Karalin Timoti bersambung bagaimana untuk bab 25 penasaran untuk kelanjutannya tunggu ya di bab 26 sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati